Sengketa gedung di Jalan Yosudarso 12 Koja, Jakarta Utara yang melibatkan Dewan Pengurus Cabang Indonesian National Ship Pawners Association Jaya dan Dinas Perhubungan DKI belum kunjung menemukan titik terang. Setelah tiga kali mediasi di gedung DPDDKI, Ketua Komisi BDPDDKI Jakarta, Ismail memutuskan memberi tiga opsi untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Tiga opsi tersebut yakni penyediaan kantor sementara untuk operasional Insajaya selama pembangunan kantor Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara, penyediaan satu lantai dalam gedung Sudin Hub Jakarta Utara yang baru untuk kantor Insajaya, atau ganti rugi pembokaran aset gedung Insajaya. Tiga kesimpulan itu diharapkan dapat menjadi jalan keluar agar polemik tidak berlarut sebab tanpa ada kesepakatan bersama, polemik soal rencana pembangunan kantor Sudin Hub Jakarta Utara berpotensi menjadi masalah hukum di pengadilan. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo dan Ketua Insajaya Kep Alimudin setuju dengan tiga opsi tersebut, namun disub meminta agar nanti setelah mendapatkan ganti rugi, DPC Insajaya Jakarta Utara harus segera angkat kaki dari gedung tersebut. Menyampaikan aspirasinya, tapi ketika kemudian ini diserahkan kembali ke disub, itu pun bukan hal yang masalah. Ya, disub nanti bisa saja memberikan satu consideran, catatan-catatan terkait dengan tiga poin tadi. Ya, tentang di mana akan ditempatkan sementara, kemudian setelah gedung terwujud, ditempatkan di mana dan sebagainya, kemudian terkait dengan proses usulan dan ciruginya. Jika menunggu bola dari disub, enggak masalah juga. Tadi sebenarnya saya hanya memberikan ruang disub kepada Insajaya, yang ini nanti akan ditindaklanjuti. Mungkin bisa diputuskan seperti itu, Pak Kadis. Humas Sekretariat DPRD DKI melaporkan.